Apa ada dari kalian yang tahu burung predator terkecil di dunia jika belum simak videonya sampai selesai agar kalian tahu jenis burung predator terkecil di dunia alap-alap capung adalah burung yang mempunyai paruh berdarah panas dan berkembang biak dengan cara bertelur alap-alap ini merupakan burung karnifora terkecil di dunia alap-alap capung dapat ditemukan di Asia Tenggara ukurannya rata-rata sebesar 15 cm dengan berat 35 gram burung alap-alap capung merupakan salah satu jenis burung predator dari keluarga falconida dan jenis mikrohirax alap-alap yang memiliki nama latin mikrohirax venilarius atau black lion falconid merupakan jenis burung predator terkecil yang dapat dijumpai di beberapa daerah Indonesia ciri alap-alap capung alap-alap capung tergolong jenis burung pemangsa berukuran kecil dengan panjang tubuh sekitar 14-17 cm dengan berat tubuh sekitar 28-55 gram dan rentang sayap sekitar 27-34 cm bagian tubuh berwarna hitam dan putih pada tubuh bagian atas abu-abu gelap di bagian dada putih susu bercoret hitam bagian sisi muka dan penutup telinga hitam dikelilingi garis atau bercak putih muka pada burung remaja tersapu warna kemerahan warna ilis coklat gelap paruh ke abu-abuan kaki abu-abu pada alap-alap betina memiliki ukuran lebih besar lebih coklat lebih bercoret pada paha dan bulu penutup ekor bagian bawah burung ini dapat dibedakan dengan alap-alap macan dari dada yang lebih bersih sedangkan alap-alap macan terdapat motif bergaris layaknya macan paruh abu-abu dengan serat kuning serta kaki kuning penyebaran secara global alap-alap capung tersebar mulai dari Brunei Darussalam, Myanmar, Semenanjung Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia bermigrasi ke selatan pada musim dingin di Indonesia tersebar dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali pada umumnya dijumpai di hutan dataran rendah sampai ketinggian seribu meter habitat dan makanan daerah terbuka dengan pepohonan dan daerah terbuka tepian hutan primar dan sekunder juga ditemukan di dekat kebun-kebun kampung dapat ditemukan dengan ketinggian 1.200 meter MDPL dan beberapa rekod mencapai ketinggian 1.500 meter makanan utamanya adalah serangga termasuk nengat, kupu-kupu, capung, laron, tonggeret, dan biasanya burung kecil dan kadal kebiasaan burung ini bertengger pada pucuk pohon kering atau mati menunggu mangsa di waktu sore hingga sejak beberapa catatan lapangan dijumpai burung ini bertengger di pohon kering dekat genangan air menangkap kapung termasuk jenis burung pengetap musim kawin di sekitar bulan November sampai Desember di Kalimantan Februari sampai Maret di Semenanjung Malaysia, Sumatera, dan Jawa sarang berada pada lubang pohon dengan kaya yang sudah kering dan lapuk tidak ditemukan material lain di sarangnya lubang tersebut biasanya digunakan untuk sekitar 1 tahun jumlah telur umumnya 2 sampai 5 butir meskipun jenis burung ini termasuk ke dalam daftar burung yang dilindungi namun sayangnya banyak para pecinta burung predator menjadikan alap-alap ini sebagai hewan peliharaan atau partner dalam berburung semoga burung ini di alam tetap lestari dan bertambah populasinya selamat menikmati selamat menikmati